Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Banyak yang menanyakan kepada saya bagaimana cara pasang solar panel atau listrik tenaga surya untuk perumahan Nah, di video kali ini saya akan bertutorial cara memasang solar panel, cara memasang dengan benar Nah, terlebih dahulu kita siapkan solar panel atau panel surya Nah, terserah Anda yang mau beberapa WP, disini saya menggunakan 30 WP dengan kapasitas 18 pol DC Nah, setelah kita siapkan solar panel seperti ini Nah, kemudian kita siapkan satu buah SCC Nah, disini saya SCC buat sendiri sahabat Dari kiprok motor Nah, yang mana ini adalah input dan ini output Perhatikan Dari kiprok motor Nah, kemudian satu buah baterai 12 pol atau aki Terserah Anda menggunakan baterai jenis apa Disini saya menggunakan baterai motor atau aki motor dengan kapasitas 7 ampere atau 7 AH Nah, perhatikan sahabat Seperti ini saja alat-alatnya Nah, kemudian satu buah inverter Disini saya menggunakan yang 500 Watt yang saya rakit sendiri Apa kegunaan inverter ini? Nah, kegunaan dari inverter ini adalah untuk merubah arus listri DC 12 pol Menjadi arus listri AC 220 pol Nah, bagaimana cara merakitnya? Oke, baik Saya akan mulai merakit Atau memasang solar panel ini Untuk kita pakai di rumah kita sendiri Dan dengan demikian kita tidak bayar listrik lagi sahabat Cukup rangkaian ini saja Ini modalnya cukup murah sahabat Disini yang saya beli hanya solar panelnya Dengan harga bekas sekitar 70 ribu rupiah Dan ini saya ambil dari motor Dan ini juga Ini saya rakit sendiri Nah, kita akan merakitnya Oke, baik Nah, untuk langkah pertama kita cek dulu listrik yang ada di panel surya ini sahabat Nah, ini adalah kabelnya perhatikan Kabel outputnya Nah, kita cek Ini cuaca lagi mendung sahabat Perhatikan Cuaca mendung Nah, kita cek Menggunakan Lampu Nah, sudah saya rakit sendiri Perhatikan sahabat Ini kabelnya Yang Ini adalah negatif Apakah ada listriknya Perhatikan Ini positif Nah, listriknya ada Lampu hidup Artinya ada listriknya sahabat Walaupun mendung Karena ini solar panelnya Polikristalin sahabat Walaupun mendung Dia tetap bisa menghasilkan listrik Nah, kemudian kita pasang alat-alatnya Sebentar Nah, untuk langkah pertama kita pasang SCC Atau solar charger control Nah, seperti ini Ini yang saya rakit sendiri sahabat Ini tadi input Kita pasang ke input Perhatikan Ada di berapa pol Kita tadi sudah cek listriknya Nah, ini negatif Saya pasang Lalu positif Seperti ini Perhatikan sahabat Voltasenya Nah, ada di 14,2 14,2 sahabat Posisi mendung Perhatikan Posisi mendung Perhatikan Nah, artinya ini masih bisa Mencharger Baterai atau mencasah baterai Nah, untuk langkah yang kedua Kita pasang baterai sahabat Nah, ini baterainya Kita pasang Perhatikan Supaya Anda tidak gagal paham Yang ini adalah Negatif Kita panjangin dulu kabelnya sahabat Nah Sebenarnya video seperti ini Sudah banyak saya buat Tetapi banyak yang Kurang Mengerti Sehingga bertanya Nah, seperti ini sahabat Perhatikan Ini negatif Ini Pertama-tama kita untuk Mencas aki dulu sahabat Atau mencas Baterainya Dari panel surya Nah, perhatikan Apakah voltasi akan ngedrop Nah, agak ngedrop sahabat Karena matahari lagi Tidak keluar Di 12,3 volt Nah, gak apa-apa Kita cas saja Nah, seperti ini Perhatikan Ini positif Saya yakin Jika Anda memperhatikan Dari awal Pasti bisa memasangnya Nah, seperti ini sahabat Perhatikan voltasinya Ada di 12,3 volt Nah, setelah seperti ini Perhatikan voltasi juga Perlahan-lahan akan Naik Jika matahari Akan Terbit Nah Baru langkah selanjutnya Sahabat Kita siapkan Inverter Nah Inilah yang mengubah Arus listrik DC 12 volt ini Menjadi 220 volt Perhatikan sahabat Ini Kutub positif Kita kupas dulu Lalu Kutub negatif Nah Lihat voltasi Baterai Atau aki Nah Kita hubungkan Sahabat Negatif ke negatif Kita negatif Baterai langsung Atau ke negatif Aki Nah Seperti ini Perhatikan Nah Kemudian Positif Perhatikan Lampu indikator Inverter Akan hidup Nah Hidup Lampunya Seperti ini Sahabat Sudah terpasang Dengan baik Dan benar Solar panel Solar panel ini Dan sudah Menghasilkan Listrik 220 volt Nah Ada pun Nah ada pun Listriknya Ini sahabat Perhatikan Disini saya Menggunakan Kipas angin Saya tadi Setrum Nah Lihat Saya akan colokkan Kipas angin Apakah Kipas angin hidup Nah Kipas angin hidup Artinya sudah Menghasilkan Listrik 220 volt Sahabat Perhatikan Bisa kita gunakan Untuk satu rumah Karena berkapasitas 500 watt Yang mana Modalnya Cuma 70 ribu rupiah Perhatikan Cukup kencang Anginnya Tidak bayar Listrik lagi Nah Buat Anda yang Bertanya-tanya Tentang cara Memasang Solar panel Atau listrik Tenaga surya Nah ini jawabannya Sahabat Sudah saya pasangkan Dengan benar Anda tinggal menirunya Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa Pada video-video Saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu Teknik yang lain Jangan lupa Kritik Saran atau komentar Silahkan tulis Di kolom komentar Dan Salam kreatif